Pangeran Juhan, ya itu dia tadi. Pangeran Juhan itu suaminya Prinses Christine. Oh Prinses Christine. Itu siapa lagi yang kau... Janet Jackson. Siapa? Janet Jackson. Itu yang dari... Adiknya Michael Jackson. Wah kira dari Jawa Timur, bukan ya? Itu Jenita Janet kali, bukan Jenita Janet. Apanya kau rancang? Untuk terakhir dari video klipnya Janet Jackson yang judulnya Made For Now. Itu ada gaun warna merah sayang buat. Wanita-wanita Indonesia, lihat nih. Kalau lu cuma bisa hanya minta Hermie dari pacar lu, dari buaya darat lu. Ini mah berprestasi, bener ga? Iya dong. Apa lagi? Mesti ada yang lain? Ada Carmen Electra. Siapa? Carmen Electra. Siapa itu? Yang main Baywatch. Oh Baywatch? Iya. Apa yang kau rancang? Dressnya juga. Waktu launchingnya Alice in the Wonderland. Iya. Dia pake baju saya. Banyak banget ya? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Carrie Underwood. Siapa? Carrie Underwood. Yang menang American Idol. American Idol. We have everything. Iya. Kecil Tuhan. Dan yang terakhir Nicki Minaj. Nicki Minaj? Nicki Minaj. Dan yang terakhir. Oh. Oh. Gimana caranya mereka tau rancangan kamu? Do you have an agent? Ya di LA saya ada PR. Juga ada showroom di Waring Avenue. Waring Avenue? Itu dekat ke? Dekat ke? Melrose Avenue. Oh Melrose Avenue. Oh Melrose Avenue. Ya oke terus. Juga anak saya stay disana juga. Oh udah punya anak lho? udah udah jago bikin desain, jago bikin anak juga kok pinggangnya masih langsing udah gendut ini udah gendut ya melalui agent ya disana saya ada PR kemudian ada juga showroom juga anak saya stay disana jadi umur berapa tuh anaknya umur 20 umur 20 iya disana ya iya how old are you? we asked 41 lebih dikit lebih dikit oke sekarang mbak diana putri ini namanya udah terkenal di luar negeri bahkan artis-artis mulia banyak yang pake cuman memulai karirnya itu dari kapan sih mbak diana terus memulai karir sebagai desainer sendiri itu gimana ceritanya katanya kalau asal surabaya ya iya gimana gimana coba cerita dulu perunduk jawa timur SD nya di kampung mana ini dari mojokerto tuh mojokerto ya terus kemudian saya bener-bener serius menjadi seorang fashion designer itu kira-kira 8 tahun yang lalu dan saya baru pertama kali ikutin fashion show itu tahun 2015 kemarin waktu di New York Fashion Week iya dan langsung jadi best designer itu kali langsung jadi best designer iya wanita mojokerto best designer di New York Fashion Week bener aku penasaran kok bisa ikutan fashion show di New York Fashion Week ya mbak? siapa? iya waktu itu di kurasi ada yang mengkurasi dan akhirnya dari Indonesia ada 3 yang pilih salah satunya saya oke terus terus kemudian setiap tahun 2016 itu akhirnya saya setiap tahun diundang jadi diundang oleh LA Fashion Week untuk terus mengikuti LA Fashion Week secara kontinu sampai tahun ini gitu oh wow ini kemarin juga dong kemarin terakhir bulan Maret kemarin bulan Maret kemarin iya wow keren banget temukan udah oh my god keren banget nah yang bikin masalah dulu tuh katanya mbak Diana malah cerita-citanya sebenarnya dokter iya kok tiba-tiba jadi designer tuh gimana ceritanya iya dulu kepengen jadi dokter tapi waktu itu saya gak sekolah dokter sih saya ambil seserah inggris habis itu married habis married udah punya anak sih udah punya anak 3 baru akhirnya bikin-bikin jadi kamu baru mulai menekuni rancang-merancang itu designer sesudah anak 3 iya sesudah anak 3 but it must be somebody who teach you siapa yang ngajarin iya ikutan sekolah designer how saya suka saya suka utak-kati baju suka beli barang-barang brand lalu saya utak-kati gitu coba kalau suatu yang bermutu itu kamu rancang itu udah berikut bahannya what is the most expensive lah gak usah bilang sama siapa yang pernah termahal yang pernah kau jual yang untuk Ariana tapi itu konfidensial the most expensive paling mahal gak mahal kok gak mahal itu konfidensial sih yang punya nyarian gak usah dia yang gak usah bilang punya siapa the most expensive expensive kayak saya as a lawyer saya pernah dapat honor 12 juta dollar perusahaan tambang sepuluh story itu paling mahal gitu paling mahal gak usah bilang siapa how much lebih dari 100 100? iya ribu 100 ribu dollar kalau sejuta rupiah 100 jutaan 100 juta nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Diana Putri dan menantamu yang lainnya yang pastinya juga berprestasi juga jangan kemana-mana tetap di Hotman Paris Show di Asia dulu Hongkong nah dari situ mulailah ada pemotretan videoclip sampai ke Saint Miche sampai Ironcoc concertnya tunggalnya dia iya nah disitulah mulai meledak dan dilirik dari US gitu terima kasih 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 terima kasih